Intro Halo, apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam undungan Tuhan yang maha kuasa. Kali ini kita bakal meninjakkan kaki ke kota pagar alam, tepatnya di Tugu Busema. Buat yang belum pernah ngeliat apa itu Tugu Busema, tonton video kita ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment sebelum menjelajah. Pada tau gak nih, kota pagar alam adalah wilayah administrasi kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2001. Sebagai salah satu kota di provinsi Sumatera Selatan, pagar alam berjarak sekitar 298 km dari kota Palembang lho. Luas kota pagar alam sendiri yakni 633,66 km persegi yang terbagi menjadi 5 kecamatan. Saat ini, kota pagar alam dipimpin oleh wali kota Alpian Maskoni SH dengan didampingi wakilnya, Muhammad Fadli SE. Keduanya mengayomi dan memimpin penduduk kota pagar alam yang berjumlah sekitar 146.128 jiwa. Jumlah penduduk pagar alam sendiri adalah yang terkecil jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Sumatera Selatan. Artinya, hanya sekitar 1,64 persen dari total penduduk Sumatera Selatan. Kota pagar alam juga terkenal dengan produksi tanaman perkebunan, terutamanya tanaman kopi. Sebagian besar penduduk di daerah ini bermata pencarian sebagai petani kopi, sehingga fluktuasi harga kopi cukup berpengaruh terhadap ekonomi daerah secara makro. Buat yang udah pernah ke kota pagar alam, pasti tahu banget kalau salah satu yang menjadi sumber pendapatan kota pagar alam adalah dari sektor pariwisata. Yap, lokasi pagar alam yang terletak di kaki Gunung Dempu menjadikan daerah ini berudara sejuk. Pagar alam sendiri memiliki 18 tempat wisata alam dan 29 tempat wisata budaya lho. Objek wisata alam ini berupa air terjun, danau, kawasan Gunung Dempu, hutan bambu, dan sebagainya. Sedangkan objek wisata budaya seperti rumah adat besemah, batu-batu bersejarah, tugu, arca, dan sebagainya. Sebagai mana wilayah lainnya di Indonesia, pagar alam juga punya jargon lho. Jarkon khasnya yakni besemah. Besemah merupakan singkatan dari bersih, sejuk, aman, dan ramah tamah. Singkatan aja, oh ternyata tidak, besemah berasal dari kata semah, yang merupakan nama sejenis ikan. Nah, ikan ini adalah ikan khas daerah sekitar Gunung Dempu, dan diakini saat ini sudah hampir bunah. Terus, selain berarti nama ikan, semah juga merupakan nama sungai yang terdapat desa tebat Gunung, kecamatan Dempu Selatan. Tahu nggak, di sungai semah yang diakini merupakan tempat ikan semah berada, ditemukan pertama kali oleh kakek leluhur di daerah tersebut, yaitu Puyang Atung Bungsu. Dan ternyata, tak hanya di sini, ikan semah ini kemudian juga ditemukan di beberapa sungai di pagar alam, sehingga kemudian muncul sebutan besemah, yang berasal dari kata ber, yang berarti mempunyai, kemudian dilafalkan be, terus digabungin sama kata semah. Maka, jadilah sebutan besemah, sehingga wilayah pagar alam dan sekitarnya yang ditemukan ikan semah di sungai-sungainya yang banyak itu, disebut sebagai tanah besemah hingga sekarang. Ngomongin soal Tugu Besemah, yuk kita eksplor. Tugu yang dipucuknya terdapat patung ikan besemah ini, berada di kecamatan Dempu, Tengah, Kota Pagar Alam. Dan hanya berjarak kurang dari radius 100 meter dari sungai Lematang, yang sekaligus sebagai perbatasan dengan kecamatan Dempu Selatan. Tugu berwarna orange, yang diresmikan pada 29 Desember 2008 ini, berdiri tegak dengan tinggi sekitar 2 meter. Alas Tugu dipasang keramik merah menyala. Setiap bagian sisi memiliki tulisan pelakat. Tulisan yang ada yakni menjelaskan tentang jagad besemah, sumbay besemah, pelakat peresmian Tugu, pelakat singkatan dari besemah, dan sebagainya. Di atas pelakat, terdapat ukiran yang dibentuk bulat, melengkapi indahnya Tugu Besemah. Sayang sekali, beberapa bagian Tugu banyak dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab. Bahkan, beberapa tulisan pelakat dicoret menggunakan cat semprot. Duh, sayang sekali ya. Padahal nih, kalau kita berdiri di samping Tugu ini, kita bakal ngeliat sebagian indahnya alam kota pagar alam ini loh. Karena letak tubuh berada di atas tebing di antara jalan berliku. Dan sekaligus menjadi salah satu yang terkenal dari kota ini ialah tikungan yang menanjak serta curang, dikenal dengan nama likuan lemata. Jalanan yang sempit diapit oleh jurang, dengan kedalaman ratusan meter serta tebing yang tinggi, dipadu dengan tikungan tajam dan tanjakan panjang. Belum lagi bencana longsor yang mengancam saat musim penghujan datang, membuat adrenalin setiap pengendara yang melintas di jalur ini menjadi meningkat. Tak heran, likuan lematang ini telah banyak menelan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Pada akhir tahun 2019 lalu, terdapat kecelakaan bus Riwijaya yang mengebohkan. Bus dengan nomor polisi BD7031AU, rute Bengkulu-Palembang ini terjun bebas ke jurang di Liku Lematang, desa Prahu, Bipu, kecamatan Dempo Selatan, Pagar Alam. Kecelakaan yang terjadi Senin malam, tanggal 23 Desember 2019 ini, mengakibatkan 35 orang penumpang meninggal dunia dan 13 orang selamat. Bus ini diduga tidak dapat menaiki tanjakan tajam, sehingga mundur menabrak beton pembatas jalan, kemudian terjun bebas ke jurang. Liku Lematang Selain Liku Lematang, Pagar Alam juga memiliki lokasi lain yang gak kalah menantang lho, yaitu Liku Endikat. Jalur yang sempit dan berkelok-kelok dengan ketinggian berbeda-beda, membuat para pengendara harus lebih berhati-hati saat melintasinya. Liku An dan Jembatan Endikat adalah legenda sekaligus saksi sejarah Kota Pagar Alam. Dibangun sejak era kolonial Belanda dan telah berumur ratusan tahun lamanya. Sungai Endikat sekaligus sebagai perbatasan dengan Kabupaten Laha. Nah, buat kalian yang udah masukin list Kota Pagar Alam buat liburan nanti, gak ada salahnya kamu mampir ke Tugudu Semah ya. Sampai jumpa lagi di kota-kota apik lainnya yang ada di Sumatera Selatan. Dan jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!